Intro Sahabat yang kami cintai, Shalom bagaimana kabar anda pada saat ini? Rinduan saya anda semuanya diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, penghiburan, diberkati oleh Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan, Evapras, yang setia dalam berdoa. Saudara sekalian apa yang disampaikan dalam kitab kolose basal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata kepada kita, Salam dari Evapras, Kepada kamu, ia seorang dari antaramu, Hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang digendaki alam. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, bahwa Evapras adalah orang-orang yang sangat-sangat konsen dalam melayani melalui doa maupun pemberitaan injil kepada semua orang. Dan bahkan kita bisa melihat apakah Evapras itu adalah Evaproditus? Rupanya bukan. Dalam kitab Filipi, Tuhan berkata kepada kita, Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Evaproditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Rupanya berbeda antara Evaproditus dan Evapras. Dan disini Tuhan mengajarkan kepada kita, bahwa Evapras adalah seorang murid Paulus yang kepadanya dipercayakan untuk memberitakan injil. Jadi kader-kader yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk memberitakan injil, semuanya dibekali dengan sebaik-baiknya. Dalam kolosabasa yang pertama, ayat yang ketujuh, Firman Tuhan berkata kepada kita, semuanya itu telah kamu ketahui dari Evapras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Coba kita perhatikan Evapras adalah orang yang setia berdoa, setia melayani Tuhan, setia memberitakan injil, dan setia memberikan dukungan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan betapa luar biasanya. Bahwa doa membawa kekuatan tersendiri. Dengan adanya doa yang dilakukan oleh Evapras, dalam pemberitaan injil yang ada di Asia kecil, rupanya berdampak sangat luar biasa. Banyaknya orang yang dimenangkan, banyaknya orang yang dikader, dan mereka menjadi umat kepunyaan Allah, yang setia untuk melayani, setia untuk berbakti, setia untuk berdoa, dan setia untuk mengabdi. Mari kita meniru Evapras, orang yang setia kepada Tuhan, dan setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firmanmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.